dari kami yang insya Allah ini merupakan campuk lah juga bagi kami untuk lebih berprestasi, lebih baik lagi mudah-mudahan dunia perikanan pembudidaya yang ada di daerah kami khususnya Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan Indonesia secara umum lebih maju, lebih sejahtera lagi pada pembudidayanya kami sampaikan mungkin sedikit ya untuk daerah kami atau kelompok kami yang kami laksanakan sampai sekarang ini, Alhamdulillah untuk satu kali periode panen, untuk patin itu sudah bisa mencapai 1 ton kurang lebih per orang Alhamdulillah ini usaha yang kami jalankan dan nilai kurang lebih sekitar 800 kuintal untuk per orang tiap kali panen, ini mudah-mudahan suatu waktu ini bisa lebih berkembang lagi lebih maju lagi tentu saja dengan kerjasama yang harus baik dari para pembudidaya dari para penyuluh, pendamping, mungkin dari KP sendiri untuk lebih memberikan program-program atau stimulan yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan para pembudidaya demikian mungkin sedikit dari profil dari kelompok kami kami hanya berharap untuk semua pembudidaya yang ada di Indonesia khususnya ini bisa maju bersama kita untuk menggalang Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera mungkin itu saja dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan baik, memang sesuai maju sejahtera maju terus untuk sejahtera ya Pak ya jadi kelompok Minna Maju Sejahtera ini dirilis 2005 ya sama halnya dengan Regu A tadi dengan awal berdirinya itu berapa anggota Pak? kita kemarin saya 4 orang Pak 4 orang? ya 4 orang sekarang sudah menjadi 11 orang sudah 17 sudah 17 sekarang malah banyak yang antri cuma insya Allah kami lebih lagi nanti di pas pulang nanti kan insya Allah kita lebih bertambah lagi kelompok Minna Maju Sejahtera ini baik iya sangat luar biasa dan tadi Bapak menguraikan bahwa kelompok Minna Maju Sejahtera ini bergerak dari bidang usaha pembenihan ya tadi karena sebagai pemasok benih terus pembesaran sampai pemasarannya ada konsep ke arah wisata yaitu pemancingan dan lesehan Pak ya baik dengan usaha yang bidang usaha yang banyak seperti itu kira-kira titik kendalanya atau masalahnya yang menjadi masalah utama itu di apa mungkin bisa berbagi dengan sahabat Mitra Minna Bahri ya kalau secara teknis Pak juga teman-teman untuk pemasaran insya Allah kami lancar tidak ada permasalahan cuman mungkin Pak yang menjadi momok bagi kami ya Pak terus terang di daerah kami ini kan sumber airnya dari irigasi riam kanan yang memang terbentang 40 km Pak dari bendungan itu dari sungai ke hulu ke hilirnya gitu 40 km nah ini memang sepanjang tahun tersedia air cukup Pak ya cuman biasanya Pak 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ini ada pengeringan pengeringan atau pembersihan irigasi karena banyak sekali guma-guma rumput-rumput liar kan yang tumbuh diirigasi ini memang menghambat aliran air kan itu dibersihkan dengan cara dikeringkan dikeringkan biasanya dikeringkan memang tidak tidak total Pak ya biasanya masih ada sekitar 20 cm dari dasar itu dari dasar irigasi tapi ini sangat berpengaruh Pak apalagi kalau sudah ikan besar dengan kondisi air yang tinggal 20 cm itu di apa diirigasi otomatis mengurangi air yang masuk juga ke kolam nah kalau kita kurang hati-hati disini menanganinya Pak ini bisa sudah suatu kerugian mungkin bagi para pembudaya karena banyak ikannya yang mati itu mungkin kendala yang ada pada kami dan rata-rata begitu yang sepanjang irigasi yang bukan irigasi itu Pak kendala utamanya baik itu berarti salah satu kenalanya karena disini hadir juga penyuluh pendamping saya tadi lupa untuk bertanya kira-kira metode-metodenya atau penyuluhan apa saja sih yang biasa dilakukan kepada kelompok Minah Maju Setra ini sehingga dia berjalan menjadi seperti sekarang ini terima kasih mungkin saya sebagai pendamping dari badan koordinasi penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan walaupun di wilayah mereka atau di wilayah kerja mereka itu adalah ada penyuluh yang mendampinginya tetapi kami dari Provinsi Kalimantan Selatan penyuluh yang dari Provinsi sendiri ikut turun ke lapangan setiap kelompok kami selalu memantau kerja daripada adik-adik kami yang ada di lapangan jadi dengan misalnya ada masalah-masalah yang ada di lapangan itu kita bisa rembukan dengan kabupaten jadi metode yang yang kami pakai khususnya untuk di Provinsi itu kami mengadakan supervisi untuk adik-adik kami yang di lapangan dan adik-adik kami yang di lapangan penyuluh-penyuluh di lapangan itu mengadakan kunjungan kunjungan secara apa namanya mungkin secara bisa secara tatap langsung atau juga dengan mengumpulkan para anggota kelompok dan mereka disitu berdiskusi bukan jadi metode kami tidak menggurui tapi berdiskusi apa masalah-masalah mereka mungkin dengan pendekatan itu yang sampai saat ini insya Allah membuat Provinsi kita Kalimantan Selatan itu umumnya mungkin semua kabupaten kita ada 13 kabupaten kota yang semuanya potensi dengan perikanan bisa maju dengan adanya penyuluhan dan Alhamdulillah kami juga berterima kasih dengan adanya sekarang pusat penyuluhan kelautan dan perikanan yang sangat membantu dan memberi semangat bagi penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan untuk mereka bekerja sehingga apa namanya pelaku-pelaku utama pun bahkan penyuluh-penyuluh suadaya pun sekarang semangatnya tinggi dan itu jelas terlihat sampai saat ini sejak adanya pusat penyuluhan kelautan dan perikanan mungkin itu baik terima kasih itulah mungkin sahabat mitra minabari dimanapun anda berada profil dari regube kelompok minamayus rata yang berusaha pada bidang usaha budidaya ikan baik terima kasih Bapak dan Ibu silahkan mungkin untuk kembali tempat terima kasih terima kasih